Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jembatan Anggresi Jadi di distrik Manakuari Selatan Hari ini saya dengan Ini ada bro Kenalkan diri bro Oh namanya Michael Bro Michael teman baru saya di Manakuari Teman kantor Tapi hari ini kita mau jalan-jalan ke Kabupaten Manakuari Selatan Jadi Manakuari Selatan ini adalah Pecahan dari Kabupaten Manakuari Salah satu Dan saya mau ajak teman-teman semua jalan-jalan Ke Manakuari Selatan Dan kita lihat Apa yang bisa kita temukan nanti disitu Oke Dadah Oke teman-teman Kali ini kita akan melakukan Trip ke Manakuari Selatan Tujuan utama kita di Manakuari Selatan Adalah objek wisata Gunung Botak Tetapi di perjalanan kita akan Singgah di beberapa tempat yang menarik Dan yang harus kita kunjungi Ketika berkunjung ke Manapari Selatan Teman-teman Sebelumnya saya mau mengucapkan Terima kasih kepada teman-teman Karena sudah bergabung dengan channel ini Dan jangan lupa Teman-teman subscribe Dan di-share channel ini Kepada teman-teman yang lain Agar kita semua mendapatkan Pengetahuan yang utuh Tentang Tanah Papua Teman-teman Manakuari Selatan adalah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manakuari Dan berdiri sejak tahun 2012 yang lalu Terletak di selatan Dan berjarak Kurang lebih 70 km dari Kota Manakuari Menuju Manakuari Selatan Kita dapat menempuh jalur darat Dan dengan kondisi jalan yang sangat bagus Dan waktu tempuh kurang lebih hanya 3 jam saja Dan kawan-kawan Wow Sekarang saya berada di sini Di salah satu ruas jalan Trans Papua Jadi ini jalan yang menghubungkan Antara Manakuari Dengan Manakuari Selatan Terus ke Kabupaten Bintuni Saya ingat pertama kali saya kesini Jalan ini luar biasa Aduh ngeri Longsor dan segala macam Tapi hari ini Kunjungan ini Jalannya sudah bagus sekali Dan kita lihat Pasti ini membuat Perjalanan menuju Manakuari Selatan Jauh lebih cepat dari sebelumnya Yuk kita terus jalan dan Teman-teman Di perjalanan menuju Manakuari Selatan Kita disuguhi oleh pemandangan laut yang luar biasa Dan salah satu tempat favorit saya adalah Pantai Tanah Rubu Ya tanahnya rubuh Dan inilah dia tempatnya Jadi teman-teman Ini adalah Salah satu spot terbaik Salah satu tempat favorit saya Kalau berkunjung ke Manakuari Selatan Biasanya selalu berhenti disini Di pantai ini Wow Keren ya Tapi Berhenti disini jangan lama-lama juga Karena itu Jadi jalan ini Kalau teman-teman lihat Itu ada batu-batu Memang rawan longsor Bagi yang di Manakuari Bagi yang di Manakuari sering-sering main kesini Dan yang tinggal di luar Papua Yuk datang ke Papua Ke Manakuari dan Kita temukan Detail-detail kecil Sebelah-sebelah kecil yang ada di Tanah Papua Dan Teman-teman Kalau kita perhatikan Tantangan dalam membangun Trans Papua ini adalah Kemarin ini sudah bagus Tapi ya akhirnya longsor lagi Dan teman-teman bisa lihat Itu ada batu-batu di jalan Bahaya buat Yang lewat Jadi bagi teman-teman Yang melewati jalur ini Hati-hati Karena Bisa saja Tiba-tiba ada Material yang jatuh dari Gunung sana Teman-teman Seperti yang saya katakan sebelumnya Jangan terlalu berlama-lama Di pantai ini Karena cukup berbahaya Dan mari kita lanjutkan Perjalanan menuju Manakuari Selatan Lihat gak itu batu Di tengah jalan Jadi ya Tapi hanya di ruas ini kok Sana sudah aman Kepada teman-teman yang melewati jalur ini Saya punya sedikit tips nih Ketika melewati perkampungan Kurangi kecepatan Dan berhati-hatilah Karena banyak hewan ternak Dan anak-anak Serta tanggul Di tengah jalan Kalau teman-teman lagi sial Dan menabrak ternak Ini bisa jadi masalah besar Karena teman-teman akan diberi denda Oleh pemiliknya Dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung Wow Wow Dan teman-teman Ini dia Sekarang kita berada di jembatan Mansabui Jadi jembatan ini adalah Perbatasan antara Kabupaten Manakuari Dengan Kabupaten Manakuari Selatan Oke Yuk Jembatannya cukup panjang Ini ada 3 ruas Mungkin sekitar 500 meter Yuk teman-teman Kita sudah hampir sampai di Manakuari Selatan Kita lanjutkan perjalanan Tuh Teman-teman Perhentian pertama kita di Manakuari Selatan Adalah di Pantai Saumien Pantai ini terletak di sebelah pelabuhan Horan Sebari Dan Disinilah kita sekarang Wow dan teman-teman Destinasi kita pertama di Horan Sebari ini adalah di Pantai Saumien Ini dia Cantik Tenang Sepi Tidak terlalu banyak orang Dan Ini teluk Itu dia Saya juga tidak tahu namanya teluk apa Mungkin teluk orang sebari ya Dan di sebelah sana Teman-teman di sebelah Itu pelabuhan Bermaga pelabuhan Horan Sebari Pasirnya hitam Wow Keren ya Dan di sebelah sana teman-teman Kita Nanti akan melanjutkan perjalanan ke arah Ransiki Di gunung sana Kita bersantai dulu dan setelah itu baru kita Lanjutkan perjalanan menuju Horan Sebari Kita mau singgah di pasar Kita akan singgah di pasar Orang Sebari Dan lihat-lihat Kita belanja buah Teman-teman Ternyata Ternyata disini itu banyak Ini loh Buah mangrove Ini kita ambil Nanti kita coba tanam di BLK Di pantai Di Manokwari Ini keren ini Saya dapat banyak ini Bibit mangrove Oke teman-teman Ini kunjungan kita Di pantai Saumiem Di Orang Sebari Saya dapat ini Buah mangrove Dan nanti kita tanam di BLK sana Di Manokwari Mudah-mudahan bisa tumbuh Sekarang kita coba cek tempat lain Lokasi lain Atau Hal menarik lainnya Yang ada di Manokwari Selatan Kita sekarang bergerak ke pasar Pasar Horan Sebari Mudah-mudahan kita ketemu Lagi rame Dan Lagi banyak buah Kita belanja Yuk Kawan Sekarang kita berada Di pasar rakyat Orang Sebari Kabupaten Aceh Tapi Jualnya di Papua Kita sekarang berada Di depan kantor Bupati Manokwari Selatan Oke teman-teman Tunggu dan saksikan Lanjutan perjalanan saya Ke Gunung Botak Di Manokwari Selatan Semoga video ini Menambah pengetahuan teman-teman Tentang realita di tanah Papua Sampai jumpa teman-teman Terima kasih banyak Dan salam hormat Terima kasih